kalau teman teman punya solder seperti ini namun tidak begitu panas itu mungkin karena soldernya yang agak harganya agak murah ya teman teman bisa jadi harganya yang 10 ribuan 20 ribuan solder itu memang tidak begitu panas tapi jangan khawatir teman teman karena kita selalu punya ide kreatif tapi sebelum itu kalian boleh like dan subscribe channel ini agar kalian makin kreatif nah kita lanjut ya teman teman kita lihat sendiri solder ini ya gitu lah teman teman tidak begitu panas saya akan mencoba mengganti bagian ujung dari solder ini nah pertama-tama kita lepaskan dulu bagian ujung dari solder ini caranya tinggal kita longgarkan saja baut yang ada di sisi kiri dan kanannya nah sehingga terlepas seperti ini kemudian disini saya menyediakan sebuah kabel ya teman teman ini kabel tunggal yang isinya yaitu tembaga jadi kita akan mengeluarkan tembaga ini kita akan kupas kulitnya menggunakan cutter kira-kira panjangnya segini sudah cukup kemudian kita tinggal lipat bagian kabel ini saya tekan di bagian sininya saya rapatkan menggunakan tang kemudian sisanya ini saya akan dililitkan ke batang yang satunya jadi kita putar seperti ini teman teman kita putar hingga mencapai ujung nah lanjut pada bagian ujungnya sendiri saya tepuk juga saya rapatkan dan bagian yang ini sedikit agak panjang jadi saya potong sedikit lagi teman teman nah seperti ini sudah mantap sekarang kita rapatkan ini sudah jadi ya teman teman ini sudah mantap sekali saatnya kita memasukkan ke dalam solder nah saya masukkan seperti ini dan disini teman teman tembaga yang sudah kita bikin atau bagian ujungnya ini ini pas ya teman teman pas masuk di dalam soldernya tidak begitu longgar dan tidak begitu sempit juga namun ini pas nah seperti ini ini sudah selesai ya teman teman kita akan mencoba selanjutnya kita akan mengetes alat yang sudah kita buat ini saya akan menyalakannya nah ini sudah nyala ya teman teman saatnya kita tinggal tunggu sampai soldernya ini memanas tampaknya soldernya disini sudah panas dan timanya mulai meleleh namun ini belum begitu panas ya teman teman mungkin kita akan menunggu sebentar lagi nah ini sudah bagus ya teman teman ini sudah meleleh dengan sangat baik namun saya masih kurang puas ya teman teman kurang puas dengan hasilnya jadi saya akan mencoba mengurangi panjang dari tembaga ini saya potong disini kemudian kita bengkokkan kembali saatnya untuk melakukan pengetesan ulang apakah alat yang sudah kita buat ini bisa melelehkan timanya dengan maksimal saya coba melelehkan tima disini rupanya ini sudah sangat baik jadi memangnya teman teman panjang dari ujung ini juga menentukan hasil solderan baik atau tidaknya karena semakin panas solder itu maka hasilnya akan semakin baik nah kita lihat sendiri disini teman teman ini timanya langsung meleleh dengan dengan gampang dengan sangat mudahnya nah seperti ini biasanya yang membuat solder itu tidak bagus ya teman teman tidak bisa melelehkan timah pada saat solder menyentuh papan PCB maka daya panasnya terserap oleh papan PCB itu jadi kita mengganti ujung dari solder ini agar menjaga panasnya tetap stabil nah seperti itu teman teman dan teman teman bisa lihat sendiri disini hasilnya cukup lumayan ya teman teman cukup bagus dan ini bisa kalian contoh di rumah karena ini bisa dibilang tanpa biaya cukup mudah dan murah meriah karena tidak menggunakan biaya kalian cukup mengambil kabel bekas saja kemudian kita lilit dan masukkan ke dalam solder sini ya teman teman tampakannya seperti ini kemudian kita akan membuat sebuah lingkaran bukan sebuah sih teman teman dan kita membuat beberapa lilitan jadi disini saya akan menggunakan besi sebagai alat bantu kalian juga bisa menggunakan paku sebagai alat bantu jadi kita lilit seperti ini kita membuat beberapa lilitan nah seperti ini teman teman kemudian kita rapatkan yap seperti ini jadi bentuknya kurang lebih seperti ini dan langkah selanjutnya kita akan menempatkannya di bagian depan korek gas seperti ini nah seperti ini teman teman langkah selanjutnya tinggal kita tempelkan menggunakan selotip dan alat ini sudah selesai seperti ini nah disini saya sudah menyiapkan kawat timah kawat timah seperti ini teman teman kemudian kita nyalakan koreknya dan ini tidak menunggu berapa lama ya teman teman korek ini besinya langsung panas dan disini kita bisa lihat di bagian antara kawat lilitan yang saya buat dengan korek gasnya disini tidak ada nyala api sehingga bagian ini tetap terasa dingin dan disini saya sudah menyiapkan timah ya teman teman kita akan mencoba menelekan timah ini teman teman bisa lihat timahnya langsung meleleh dan ini sangat mantap sekali ya teman teman dan ini sangat bermanfaat sekali ya teman teman pada saat mati lampu teman teman tetap bisa menyolder alat-alat elektronik walau tanpa adanya listrik kan tidak lucu juga pada saat kita lagi asik asik nyolder eh tiba tiba lampunya padam dan itu kalau saya sih teman teman emosi kak emosi kak karena capek-capek maki kerja eh tiba-tiba mati lampunya nah teman teman dengan alat ini anda akan terselamatkan dari emosi-emosi yang kayak begitu nah selanjutnya kita akan mencoba menyolder pada PCB disini saya sudah siapkan key PCB nah PCB ini saya akan melelehkan timah disini dan kita akan coba menyambungkan kabel menggunakan alat yang sudah kita buat ini nah disini teman teman tersambung dengan sangat kuat ini sangat kuat ya teman teman nah kita akan coba di bagian sini juga kita akan sambung lagi kita akan coba solder lagi kita solder kembali nah ini sudah sangat mantap ya teman teman jadi bagaimana menurut kalian tentang alat yang sudah kita buat ini coba deh teman teman komen di kolom komentar saya yakin teman teman yang suka ngerokok punya banyak korek yang kayak ginian dan korek seperti ini bisa kalian ambil di tempat tongkrongan kalian bisa tinggal masukin aja di kantong gitu ya oke lah teman teman dan sepertinya video kali ini sudah selesai dan saya yakin teman teman bisa bantu saya untuk klik tombol like nya subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya karena dengan begitu kalian menyelamatkan satu orang lagi yang lagi nganggur yang gak punya adsense jadi ya teman teman sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati